Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama libur Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Kota Surakarta melakukan penyekatan di empat titik perbatasan Kota Solo. Penyekatan diantaranya dilakukan di kawasan Juklusumber, kawasan Curug, Dukumakuto, dan kawasan Banyuanyar, Solo. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19. Selain itu juga untuk mengontrol pemudik yang akan masuk ke Kota Solo. Selain penyekatan, pedukas akan menggelar operasi Lilin Candi 2020 yang akan dimulai pada 21 Desember 2020. Pada tahun nanti di wilayah Kota Solo, kita akan melakukan penyekatan di pintu masuk Kota Surakarta. Dengan sasaran terkait dengan barang-barang berbahaya maupun sajam yang dimungkinkan masuk ke wilayah Kota Surakarta. Itu akan kita lakukan penyekatan di pintu masuk Kota Surakarta. Termasuk menghalau, menyekat rombongan-rombongan yang akan menuju ke Kota Surakarta. Karena kita tidak menginginkan tingkat konsentrasi masa yang akan menyerayakan malam pergantuan tahun itu berada di Kota Surakarta. Kita mulai melakukan penyekatan di empat pintu masuk Kota Surakarta. Selain melakukan penyekatan pintu masuk Kota, Polresta juga melakukan pengamanan di gereja-gereja di wilayah hukum Surakarta. Polresta menurunkan tim pengurai kerumunan yang bergerak di lima kesamatan di Kota Solo. Rangkaian pengamanan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kegiatan yang berpotensi membentuk kerumunan di tengah pandemi pada malam tahun baru. Sebelumnya Wali Kota Solo, F.E.K. Hadi Rutiatmo juga telah mengeluarkan larangan kegiatan perayaan pergantian tahun baru. Dari Solo, Sep Tiantoro Ainews, melaporkan.